Hai itu penyebabnya apa sih penyebab harga emas naik turun karena kalau kita baru tahu terima investasi hari ini memang harga emas lagi tinggi yang begitu tuh lagi tinggi perlu effort yang tinggi untuk bisa mendapatkan gramasi yang sesuai dengan yang diinginkan misalnya 5 tahun yang lalu misalnya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B kali ini babi masih membahas seputar emas lagi yang belum kenal adalah channel investasi emas dan beberapa topik yang lain tapi yang paling banyak limitasi emas Amadu pedi channel nanti dilihat banyak sekali konten tentang emas sudah puluhan ya ini akan mengedukasi jadi dahulukan edukasi sebelum investasi tuh sangat penting sehingga apa yang kita lakukan itu bener-betul kita itu sudah tahu baik membaca buku mendengarkan konten seperti ini sehingga nanti hasil yang diharapkan itu betul-betul dari apa yang pernah kita pelajari dan apa yang pernah kita praktekan itu akan lebih bermanfaat tujuannya jelas cara mencapainya juga jelas dan juga bisa dinikmati Oke ini investasi emas logam mulia tapi bingung harga emas naik tahun ini simak video selengkapnya ya kita temanya kali adalah penyebab harga emas naik turun itu penyebabnya apa sih penyebab harga emas naik turun karena kalau kita baru tahu terus malin petasi hari ini memang harga emas lagi tinggi yang begitu tuh lagi tinggi perlu effort yang tinggi untuk bisa mendapatkan gramasi yang sesuai dengan yang diinginkan misal lima tahun yang lalu misalnya materi punya puluh butuh-butuh 100 gram itu kan kalau harganya 500.000 kan hanya 50 juta hari ini sekitar 90 sampai 100 juta itu kan akan berbeda sama-sama gramasinya sama di laman meresmi otoritas jasa keuangan nah ini ini kita kutip ini adalah info resmi begitu ya info yang valid ketidakpastian kondisi global jadi penyebab naik turunnya itu adalah ketidakpastian kondisi global baik politik ekonomi krisis resesi perang pandemi dan sebagainya itu adalah ketidakpastian kondisi global kita tahu kondisi saatnya adalah perang Ukraina dan Rusia dulu pernah World World berikut perang dagang antara Amerika dan China terus dulu pernah ada kematian jenderal Iran atau siapa itu terus ketegangan-ketegangan yang lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu akan mempengaruhi harga emas atau naik turunnya dipengaruhi kondisi global dan saat krisis saat krisis perang misalnya harga emas naik dan sebaliknya saat adem tenang itu harga emas stabil cenderung turun tapi turunnya itu hanya turun luptatif saja dalam jangka panjang itu di bisa dipastikan emas itu akan mengalami kenaikan yang kedua penawaran permintaan emas bisa emas dunia dalam dunia maupun lokal jika penawaran lebih besar dari permintaan itu harga emas turun kalau yang nawarkan banyak yang minta sedikit kalau sebaliknya permintaan itu jauh lebih besar daripada penawaran nanti harga emas akan naik itu adalah hukum ekonomi baik dengan emas atau komoditas yang lain kalau permintaannya banyak penawaran sedikit berarti harga naik sebaliknya kalau permintaannya sedikit eh apana penawarannya banyak harga akan turun itu yang kedua yang ketiga adalah kebijakan moneter apa itu kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat atau the Fed kalau the Fed menurunkan suku bunga harga emas akan emas naik karena sebet menaikkan jika menaikkan suku bunga harga emas akan turun karena ketika dolarnya nanti tidak dipakai karena tidak menarik nanti orang akan cenderung membeli atau beralih ke emas atau safe haven tuh yang keempat adalah inflasi penyebab naik turunnya harga emas adalah inflasi semakin tinggi inflasi di suatu negara otomatis harga emas naik sebaliknya semakin rendah inflasi di suatu negara otomatis harga emas turun dan seperti itu terus nilai tukar dolar Amerika Serikat yang sering dicari nilai tukar dolar Amerika Amerika Serikat harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas dunia mengacu pada harga emas dunia atau internasional internasional yang dikonversi dari eh dolar as dolar Amerika serikat kedalam mata uang rupiah jika harga dolar melemah harga emas naik dan sebaliknya jika harga dolar itu naik harga emas akan cenderung turun ini adalah penyebab dari turun naiknya harga emas dari dalam negeri juga mempengaruhi tentang permintaan dan penawaran itu bisa dalam negeri bisa luar negeri atau pada saat-saat musim-musim untuk ibadah misalnya ada di Cina di India dan sebagainya itu orang akan cenderung menggunakan emas akan cenderung membeli emas walaupun itu mungkin emas perhiasan lah tapi dia akan cenderung membeli emas Hai sehingga penawarannya sedikit permintaannya banyak otomatis akan naik karena seperti itu jadi otomatis akan naik nanti begitu nanti permintaannya sedikit lorannya banyak uang akan mas akan turun seperti itu penjelasan sangat mudah jadi masakan bernilai sehari-sehari kapan dan sampai kapan itu jawabannya adalah selama waktu hidup dan masih menggunakan emas itu akan terus naik terus akan terus bernilai dan terus akan dimanfaatkan banyak orang seperti itu sehingga hal-hal yang seperti ini sehingga Pak kalau memang mau investasi itu begitu ada uang tabung begitu ada uang belikan begitu ada uang tabung dan belikan tidak banyak pertimbangan kalau banyak pertimbangan nanti akhirnya tidak jadi karena sekali lagi tapi seling tegaskan yang pertama masih waktu itu jangka panjang lima tahun ke atas jadi lindung nilai liquid bisa digadikan ini adalah suatu instrumentasi yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih relevan dengan zaman karena seperti itu ini kan yang penting narasi ini dibangun untuk apa untuk generasi muda atau orang-orang yang bingung yang masih stres dengan keadaan dan hidupnya marilah kita ambil tindakan positif ambil tindakan untuk merubah minimal diri kita dengan cara apa janganlah menyiapkan hari tua atau setelah pensiun setelah nggak bekerja dengan persiapan yang matang dengan persiapan yang bagus tidak ada teknisi apa-apa tidak ada tendensi atau kekurangan sehingga apa sehingga akan jadi benar-benar manusia yang sukses di zamannya oke sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen, like, subscribe dan komen karena subscribe adalah gratis ini semoga bermanfaat semoga berinspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, subscribe dan komen karena like, subscribe dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak Fih selamat menikmati